Wih ini yang menyebabkan angin semalam abis Waduh sampai begini ya Kotor amat Simak penyelesaiannya di video AJM02 Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke selamat pagi selamat siang selamat sore mas bro Nah oke di depan kita kali ini kita mau menangani sebuah trouble Nah ini bocor dari samping ya mas bro ya Dan untuk ceritanya ini motor baru ganti ban Nah namun ini ada kebocoran-kebocoran di samping ya Ya kurang tahu yang ganti ban dimana Yang jelas sepertinya ini kurangnya pengecekan atau penyelesaian yang gak teliti ya Jadi dia ada kebocoran dari samping Bahkan sampai di kanan kiri juga terlihat ya bocorannya Seperti ini ya osu ya Nah ini sebabnya dikarenakan velg ini bekas menggunakan cairan bantu plus ya mas bro Jadi untuk itu bekasnya seperti ini ya mas bro ya Nah ini sudah kita pungkar Nah ini bekas cairan bantu plusnya ya mas bro Dia dinempel di velgnya mengeras dia mas bro Seperti ini Nah ini membuat velg jadi tidak rata ya mas bro Nah bisa kita lihat Nah ini bahkan di samping-samping juga pada nempel Bekas cairan bantu plus itu sendiri ya Jadi untuk cairan bantu plus itu sendiri Jadi untuk efek kepeleknya jadi kurang bagus ya Karena dapat menimbulkan korosif pada velg ya Dan untuk kebannya juga sama Ini juga ada bekas cairan bantu plus Meskipun ini ban dipasang tanpa menggunakan cairan Karena ini ban baru Namun hasilnya seperti ini mas bro Bekas dari cairan bantu plus sebelumnya Pada menempel pada velg ataupun ban yang baru dipasang ini mas bro Sehingga kotoran-kotoran ini menyebabkan kebocoran pada ban itu sendiri mas bro Nah oke Nah untuk cara membersihkannya Sangat mudah mas bro kita ya gunakan aja alat-alat yang kiranya bisa digunakan Yang mudah dijangkau di tempat rekan-rekan semuanya Kalau disini saya ada sikat kawat Kalau teman-teman atau rekan-rekan gak ada sikat kawat Bisa menggunakan amplas Ataupun kerikan yang sejenisnya mas bro Ini bisa juga menggunakan seperti ini mas bro ya Cutter karena tidak terjangkau Dipas di bagian sisi atau di sikunya ya mas bro Bisa juga menggunakan cutter seperti ini mas bro Dan untuk proses ini Jangan terburu-buru Yang penting kita usahakan sampai bersih ya mas bro Kotoran daripada bekas cairan bantu plus itu sendiri ya Jangan sampai ada yang terlewatkan Sehingga nanti bisa menyebabkan satu atau dua kali bongkar ya mas bro Nah ini sampai dia berlupang ya mas bro Dan untuk mengatasinya nanti kita tambahkan juga atau cat semprot seperti ini ya mas bro ya Nah ini Nah oke bila sudah selesai untuk penggosokan Nah ini kita berhidikan terlebih dahulu Ini bersihkan dengan menggunakan lap majun yang basah ya Nah setelah itu baru lanjut kita lakukan penyemprotan ya Ada pun tujuan untuk penyemprotan ini adalah untuk menutup permukaan dari velg ini yang sudah terkelupas Agar korosif di dalam velg ini tidak kembali terjadi ya Dan yang kedua agar velg ini bisa setidaknya lebih rata dari sebelumnya Dan untuk kebocoran dari samping ini tidak akan terjadi kembali ya Nah lakukan penyemprotan ini kalau bisa di bagian yang sudah berlupang atau bekas korosif itu tadi Dipertebal ya jadi biar lebih halus dan tidak akan menimbulkan bocor daripada samping-samping ban itu sendiri ya Ini dia untuk penampakannya Jadi lebih halus ya Untuk velg ini teman-teman Jadi untuk bagian yang sudah berlupang ini tidak terlalu kelihatan Dan untuk cat titik sendiri nanti bakalan lebih nempel dari kebannya ya Jadi untuk kebocoran sangat minim ya Dari kebocoran dari samping ini sangat minim Oke untuk proses ini kita tunggu kering Setelah itu kita pasang ya Dan jangan lupa untuk di bagian bannya juga kita bersihin ya Karena tadi juga kotoran dari bekas cairan ban tubeless itu tadi juga menempel daripada ke bibir ban ini ya Ini perlu juga untuk dibersihkan Apabila ada kotoran yang membandel kita bisa menggunakan sikat Ataupun alat yang kiranya mudah dicangkau di tempat teman-teman ya Nah seperti ini Ini harus dibersihkan ya Ini harus dibersihkan ya Nah untuk pemasangan bannya sendiri Karena ini bannya ban tubeless Dan kita sudah bongkar Jadi ini kita pasang yang ke Misalnya ban ini bongkar pasang yang kedua ya Jadi kalau bisa seperti ini Kita tambahin Ini kalau saya menggunakan oli Biar nanti untuk keluarnya lebih mudah saat dipompa ya Oke sudah terpasang Nah ini proses selanjutnya Kita coba tes apakah proses yang atau cara-cara yang kita lakukan tadi berhasil atau tidaknya Nah kita tes sekarang Nah oke Mantap ya teman-teman ya Jadi bila teman-teman mendapati keluhan yang sama Bisa praktekan cara ini ya mas bu ya Jadi untuk cairan ban tubeless itu Untuk awal-awal permulaan Sangat membantu ya Tapi untuk jangka efek jangka panjangnya Ya sangat kurang bagus ya Buat kondisi velg Ataupun ban itu sendiri ya Jadi saat penggunaan cairan ban tubeless itu Baiknya Berkala ya Jadi mungkin Kisaran 6 bulan sekali Harap di cek Untuk kondisi velgnya ya Setelah pemakaian cairan ban tubeless Harap jadi perhatian Untuk waktunya 6 bulan sekali ya Oke cukup sekian video dari saya Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih